Di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik pada spreadsheet Yang pertama kita harus memiliki datanya dulu ya Karena grafik itu sumber datanya adalah dari tabel ya Nah kita mau belum mempunyai data disini Kita coba copy kan dulu dari sini ya Kita coba copy kan ya Ctrl C ya Pada keyboard teman-teman tulis aja Ctrl C Lalu masuk ke spreadsheet Lalu disini Ctrl V Oke langsung sudah ada ya Nah kalau misalkan teman-teman ingin merapikan tabelnya Teman-teman tinggal block aja Kayak gini Kemudian disini ada border Kemudian all border ya Lalu kalau teman-teman ingin merubah jenis bordernya dari sini aja Kemudian ini adalah border style nya Misalkan saya akan membuat yang kayak titik-titik kayak gini ya Lalu klik aja disini Oke ini sudah berubah ya Dan kalau sudah kayak gini kita bisa langsung membuat cat Yaitu dari menu apa Disini ada menu insert teman-teman Klik insert kemudian cat Oke Disini sudah ada langsung no data ya Tapi grafiknya sudah terbentuk kolom grafiknya Tetapi belum ada datanya ya Lalu bagaimana caranya mengambil datanya ini ya Dari tabel disini ya Nah yang pertama teman-teman Disini ada cat editor ya Ada cat editor kemudian teman-teman bisa ada setup disini Disini ada non ada data rank Nah teman-teman klik aja data rank ini Lalu ada muncul kayak gini ya Kemudian teman-teman select data rank disini Ini juga sugesting ya teman-teman tinggal delete Yang F7 delete Kemudian teman-teman tinggal block kesini Oke Kemudian teman-teman tinggal tekan control Sambil di drag kesini ya Karena kita akan menampilkan data nama barang dan totalnya Oke Kalau sudah kayak gini Ini udah muncul Klik aja oke Nah ini sudah langsung muncul grafiknya ya teman-teman Oke Ini adalah grafiknya dari mulai Samsung, Oppo, Vivo, LG, Logitech, HiMac, Andromac, Asus, dan Realme Sama dengan tabel yang ada disini Oke Gini aja ya teman-teman Cepat sekali ya membuat grafik di spreadsheet ini Jadi pada dasarnya ini sama aja dengan di Excel ya Di Microsoft Excel yang offline ya Di spreadsheet juga sama cara membuat grafiknya tidak jauh berbeda Cuma ada beberapa fitur yang mungkin nanti akan agak berbeda gitu ya Nah disini teman-teman Bagaimana kalau misalkan ingin mengganti warna-warna ini Nah ini udah ada labelnya ya Ini adalah Oppo 35 juta Ini Vivo Udah muncul nih Vivo 9 juta Nah sekarang kalau misalkan bisa nggak sih ini diganti warnanya Bisa ya Teman-teman double click aja disini Lalu disini ada muncul ya Format colornya Ini warna biru Kemudian ini ada axisnya juga Disini pokoknya mau cat editor itu Mau mengganti-ganti cat atau grafik ini dari sini ya Teman-teman ini misalkan saya ganti warnanya menjadi warna merah Nah ini sudah otomatis merah ya Lalu bagaimana kalau saya ingin menambahkan label yang ada disini Misalkan Oppo ini muncul Berapa ini Oppo 35 juta Ini ada labelnya 35 juta gitu ya Caranya bagaimana Nah teman-teman Disini kita bisa lihat Ada format data point Disini ada error bar Ada data label Ada trend line Nah untuk menambahkan label disini Atau value labelnya Dari total harga Sorry Total penjualan ini Teman-teman tinggal aktifin aja checklist disini Nah nanti akan muncul ya Kayak gini Oke ini sudah langsung muncul Graf Sorry labelnya ya Ada sesuai dengan tabel yang ada disini Jadi teman-teman tinggal diaktifin aja Untuk checklist data label disini ya Oke Saya kira ini sangat mudah sekali Cara membuat grafiknya Teman-teman ingin menambahkan Misalnya Disini ada title Kemudian disini ada label Y axis Kemudian ada x axis juga Sama aja ya Jadi teman-teman tinggal klik aja axisnya Disini kan ada chart title Chart title teman-teman bisa menambahkan disini Untuk judul grafiknya Misalkan Grafik penjualan gitu kan Grafik penjualan gitu ya Nah disini akan muncul ya Apa namanya judul grafiknya Ini grafik penjualan Kemudian teman-teman bisa juga mengganti disini Untuk fontnya Teman-teman bisa menggunakan Berbagai macam font disini Tinggal pilih aja Kemudian font size nya bisa auto Bisa ditentukan Mau berapa Pixel ya Disini juga bisa fontnya Kemudian cetaknya tebal juga boleh Ini untuk grafiknya Kemudian little text color nya Ini auto ya Tentukan bisa menggantinya Misalnya dengan warna biru Misalkan Kayak gini Atau warna yang lain Misalnya merah Kayak gini Biar sama ya Ini juga sama aja Dan selanjutnya teman-teman Disini chart title Kemudian chart style juga bisa diganti-ganti ya Untuk fontnya juga bisa teman-teman disini Pilih jenisnya mau yang mana Saya kira ini adalah grafik yang standar aja Fontnya bisa terbaca ya Jangan yang macam-macam Misalkan sans serif Karena grafik itu kan Menandakan untuk membaca tabel ya Jadi lebih mudah Lebih apa ya Lebih grafik gitu Lebih grafis lagi gitu Lebih hidup gitu kan ya Oke Lalu apa lagi disini Misalnya Series ya Series juga teman-teman bisa Mengganti warna-warnanya Sini Oh ya udah tadi ya Series ya Kemudian legend ya Legend juga positionnya auto Teman-teman Giga geser dulu ya ini Nah Untuk legend juga bisa teman-teman pilih Mau di kanan Di atas Di bawah ya Ini kan ada legendnya Ini misalkan Cat apa ya Tapi saya kira untuk legend itu Gak usah di Kasih ya Sebab ini kan Udah otomatis ini nama barang ya Oh sorry Nama-nama barang ya Bener ya Nama barang Kemudian sini adalah Total penjualannya Jadi legend gak usah lah Pilih non aja Kita klik aja Kemudian horizontal axis juga ya Ini juga sama Hampir sama dengan legend Ini tinggal Mau warnanya seperti apa Mau auto Mau Warna biru Mau warna hijau Sama ya Ini sudah ada ya Oke Lalu misalnya Ini Yang Horizontal axis ya Yang ini Kemudian yang vertical Juga sama aja Misalkan Saya ganti menjadi Warna hijau lagi Sama ya Oke Kayak gitu Gitu aja sih Sebenarnya tidak jauh berbeda ya Dengan grafik Yang ada di excel Kemudian untuk Grid line ya Grid line Atau garis Garis ini juga teman-teman Bisa Menambahkan ya Misalkan ini Grid line Untuk vertical axis ya Nah teman-teman Vertical axis Ini Pilih auto Juga boleh Atau Teman-teman bisa Mengganti warnanya Nah gini kan ya Ini untuk Apa namanya Grid line ya Untuk mayor Kemudian Untuk minor Juga boleh tambahkan Misalnya Satu ya Ini yang kecil-kecilnya gitu Ini warnanya auto Juga boleh Atau Misalkan ingin mengganti Jadi merah Juga boleh ya Nah Saya kira pilih auto aja Biar lebih jelas ya Kayak gitu aja sih Teman-teman Untuk grafik di Spreadsheet ya Jadi teman-teman Silahkan untuk Bereksplorasi aja Untuk bagaimana caranya Mempercantik Memperindah grafik Untuk spreadsheet ini ya Nah Teman-teman Sebagai catatan aja Juga disini Misalkan Grafik Sorry data samsung ini Totalnya misalnya Ganti jadi 15 juta Nah disini juga Oke Kalau di enter Ini juga akan berubah Menjadi 15 juta Naik sendiri ya Jadi teman-teman Gak usah khawatir Kalau ada perubahan Di tabel Gak usah membuat Grafik baru lagi Gitu ya Jadi sama aja Di Excel juga Cara membuat grafik ya Oke Saya kira ini aja videonya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Ini adalah Bagaimana cara membuat Grafik di spreadsheet Dan saya akan bahas lagi Bagaimana fitur-fitur Spreadsheet Di video berikutnya ya Kita akan coba Explorasi Fitur yang bisa Dimenfaatkan Dari spreadsheet ini ya Dan teman-teman Ini juga bisa Dishare secara online Nanti saya akan bahas Di video berikutnya ya Untuk video membuat grafik ini Saya kira sampai disini Terima kasih Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih Sampai bertemu kembali